Hai bunda Hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep dan tutorial Ide jualan puding yang cantik ini Selain cantik, rasanya enak, seger banget, teksturnya lembut Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box maupun acara di rumah Yuk kita bikin bersama ya Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Langsung aja kita mulai Masukkan 7 gram agar-agar plain Kemudian kita tambahkan 5 gram nutrijel plain 1.4 sendok teh garam 10 sendok makan gula Kita aduk-aduk sebentar Kemudian kita tambahkan 1 liter susu cair Bisa dibikin dari 3-4 saset SKM Ditambah air menjadi adonan susu 1 liter Kemudian kita aduk merata Kita bisa mengaduknya dengan pengaduk adonan agar gulanya cepat larut Selanjutnya nanti bila sudah larut kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur Agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa-busa Kita nyalakan api dan kita masak pudingnya dengan api sedang saja agar tidak mudah pecah adonan susunya Dan pastikan selama memasak pudingnya harus selalu diaduk-aduk ya teman-teman Agar puding susunya tidak pecah Kalau pecah nanti puding susunya tampilannya kurang cantik Nah ini untuk melarutkan gulanya Saya pakai pengaduk adonan Nanti saat gulanya sudah cukup larut Walau belum sempurna Saya ganti dengan sendok sayur seperti ini Agar tidak terlalu banyak busa Bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busanya dan uap-uap panasnya Agar tidak terlalu berlebihan Kemudian kita siapkan cup Di sini cupnya kecil saja Bisa pakai cup ukuran lebih kecil dari cup yang kita pakai puding ya Misalnya di sini saya pakai cup pudingnya 120 ml Maka tataan bawahnya saya pakai mica yang lebih kecil Di sini saya pakai tataan bawah pudingnya cup ukuran 90 ml Jadi bisa pakai cup lebih kecil ya Selanjutnya kita tuang pudingnya dan kita posisikan miring seperti ini Di atas cup kecilnya tadi Kita ambil lagi adonannya Dan kita padatkan dengan posisi miring Sampai benar-benar padat dan cukup kuat untuk ditimpa lapisan berikutnya ya teman-teman Nah kita renggangkan agar dia tidak terlalu bersenggolan Nah seperti ini Kita ambil lagi dan kita selesaikan Dan proses ini kita ulangi Sampai 11 cup Jika menggunakan cup 120 ml Jika teman-teman menggunakan cup lebih kecil Maka hasilnya lebih banyak lagi ya Sesuaikan kebutuhan dan selera Bila sudah selesai kita padatkan Untuk sisa yang ada di panci Kita akan tambahkan dengan Satu saset Minuman serbu Di sini saya pakai nutrisari rasa jeruk manis Kita tambahkan dan kita aduk-aduk Agar tercampur merata Biar lebih mudah dan lebih larut Cepat larutnya Saya nyalakan api lagi Biar dia cepat larut ya teman-teman Dan saya aduk menggunakan pengaduk adonan lagi Agar tidak ada minuman serbu Atau nutrisari nya menggumpal Nah seperti ini Dia lebih cepat larut Nah bila dirasa sudah cukup larut Kita langsung matikan api aja Tidak usah sampai benar-benar mendidih ya Karena hanya untuk melarutkan aja Selanjutnya kita tambahkan pewarna kuning Agar warnanya lebih cerah dan lebih cantik ya Setelah tercampur merata Seperti ini Kita larutkan Bila sudah tercampur merata Dengan sempurna Busa-busanya sudah berkurang Selanjutnya Kita akan Tuang Sebagai lapisan kedua Nah ini puding kita sudah padat Bila sudah padat Ambil mica tataannya Dan kita posisikan berdiri Seperti ini ya teman-teman Ini pastikan sudah cukup kuat Jadi sudah benar-benar padat ya Jadi dia tidak akan nanti Bergeser ke bawah Seperti itu Kalau dia sudah benar-benar kuat dan padat Nah seperti ini Bila sudah Selanjutnya kita tuang Puding kuningnya Atau puding jeruknya Hingga garis Atas puding ya Jangan terlalu penuh Pastikan menuangnya Sampai di garis pudingnya Agar dia tampil rapi Dan cantik ya teman-teman Nah seperti ini Kita lakukan Hingga selesai Dan kita padatkan Hingga benar-benar padat Nah ini dia hasilnya Cantik sekali Kita bisa tambahkan Hiasan permen Ini permen bunga Seperti ini ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Tunggu resep tutorial lainnya Tetap stay tune Di Nava Hanif channel Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax